Menjelang pergantian tahun baru 2023, volume kendaraan yang masuk ke daerah istimewa Yogyakarta naik hingga dua kali lipat. Hingga Jumat 30 Desember, Dinas Perhubungan DIY mencatat sebanyak 730.317 kendaraan yang masuk ke wilayah Jogja dalam sehari. Sementara itu sebanyak 6.908.526 kendaraan juga keluar dari wilayah Yogyakarta. Kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Saradita dari Tribun Video. Silahkan laporannya Rekan Saradita. Baik, terima kasih Rima. Saat ini saya melaporkan langsung dari Tuku Jogja. Bisa Anda lihat, di belakang saya arus lalu lintas, cukup landai untuk jam senang ini. Namun, pihak kepolisian memperkirakan akan ada lonjakan volume kendaraan pada sore hari nanti, sekitar mulai pukul 16 hingga malam pergantian tahun baru. Dan kami juga mendapatkan informasi dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Jogja. Malam tadi, sekitar 730.317 kendaraan masuk ke daerah Jogja. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar, dapat 798.420 kendaraan. Jadi, kendaraan ini sudah diperkirkan dan juga kendaraan masuk ke daerah Jogja. Tiba-tiba dengan akun baru 2022 lalu, dan akun sudah diperkirkan ke daerah Jogja. Kita telah mencapu PPKM yang sebelumnya di tahun 2 tahun lalu diperlakukan di Indonesia. Sehingga masyarakat yang sudah merasa terbebas dari PPKM ini bisa merayakan untuk berpergian ke tempat-tempat wisata. Dan itu juga bisa kami sampaikan untuk titik Malioboro tidak akan terjadi penutupan karena memang tidak ada perayaan khusus untuk pergantian malam tahun baru nanti. Sehingga tetap arus lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Namun jika nanti ada kepadatan arus lalu lintas, pihak kepolisian dan juga para petugas gabungan telah mempersiapkan skema TKS lalu lintas untuk mengurai kemacetan tersebut. Terdapat empat pos yang ada di Jogja, yaitu di Tempel, Kaliwaru, Pramanan, dan Piyungan. Sedangkan untuk kendaraan atau kolom kendaraan di titik Pramanan itu yang paling tinggi dari keempat titik lainnya tersebut. Terima kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Saran.